Pak Sumadi adalah seorang penjual batu yang telah menekuni usahanya selama 2 tahun terakhir. Ia memulai usaha ini dengan penuh tekat dan hasilnya pun tak mengecewakan. Batu-batu yang dijual oleh Pak Sumadi tidak hanya laris di daerahnya sendiri, tetapi juga dikirim hingga ke area Wonogiri dan sekitarnya. Bahkan, ia telah merambah pasar di Ponorogo dan Magetan, Jawa Timur. Dengan menggunakan alat tradisional yang disebut bogem, Pak Sumadi mampu membelah batu-batu besar menjadi ukuran yang lebih kecil, sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan puluhan rit batu yang siap untuk dijual. Penjualan batu Pak Sumadi cukup bervariasi. Pada hari-hari yang ramai, ia bisa menjual hingga 10 rit dalam sehari. Namun, pada hari-hari yang sepi penjualannya menurun, dan ia hanya mampu menjual 2 hingga 3 rit saja. Meski demikian, Pak Sumadi tetap bersemangat menjalani usahanya, karena ia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tekun akan membuahkan hasil. Saksikan terus channel ini. Jika video ini bermanfaat, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel ini. Oke, pemirsa, selamat sore. Masih bersama kami Kabar Ngetren. Di sini akan menemui salah satu pengusaha, maksudnya batu di sini ya. Saya akan bercakap dengan beliau. Oke, Pak. Sintir nama ini? Sumadi. Pak Sumadi. Ini dari Kabar Ngetren, Pak. Mas ini ingin tahu tentang pades dan batu itu. Ini mohon maaf nih penjualannya sampai mana aja nih, Pak? Penjualan kalau ke barat itu daerah Onogiri. Onogiri, ya. Kalau ke timur itu ke Rogo, Magetan. Nah, dengan ini kok besar-besar sekali ini ya, Pak Sum? Iya. Apa bisa dikecilkan ini, Pak Sum? Bisa. Ini dengan cara... Dengan dibelah. Oh, dibelah. Iya, pakai. Itu pakai palu. Oh, pakai palu. Oh, gitu. Palu ini, kan? Iya. Wah, batu segede besarnya pakai ini. Iya, pakai ini. Waduh. Lumayan super kuat, benar-benar. Terus, selain pemangkaran gauh, apakah manfaat batu ini ya, dimanfaatin oleh warga sekitar dunia? Iya. Paling ramai, berapa pengeluaran sehari, Pak Sum? Bisa 10 rit. 10 rit? Iya. Bukannya, Pak. Kalau sepi, ya paling ya 2. Ya, 2, 3. Iya. Alhamdulillah. Kenapa, Pak Sumadi, menjalani usaha ini? Ini hampir 2 tahun. 2 tahun, ya. Oke, demikian, Pak Sumadi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas informasi ini, Pak. Iya, iya. Sukses selalu. Iya. Iya. Terima kasih atas informasi ini, Pak Sumadi. Terima kasih atasana. Terima kasih telah menonton